S.M.A.T. FM Production mempersembahkan kisah-kisah penggugah jiwa di atas sajadah cinta. Di atas sajadah cinta, diinspirasikan dari kisah-kisah islami dan buku di atas sajadah cinta, karya Habibur Rahman L. Sirasi, penulis novel bestseller Ayat-Ayat Cinta. Kali ini menampilkan kisah Khalifah Pemanggul Gandum. Madinah tengah terlelap dalam tidurnya yang panjang ketika bayangan sosok dua pria dengan hati-hati menelusuri lorong-lorong ibu kota ke Khalifahan Islam abad ke-6 itu. Pandangan mereka kini tertumbuk pada sebuah pondok reot yang terletak agak jauh di pinggir kota dengan cahaya temaram tampak menari-nari dari dalamnya. Aslam, mari kita lihat. Siapa yang malam-malam begini masih menyalakan api? Ya, baik, Amirul Muminin. Sosok itu adalah Umar bin Khotob R.A. yang sejak menjabat sebagai Khalifah, malam-malamnya kerap dihabiskan dengan berkeliling untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Dan kali ini, Umar terkesiap ketika ia melongok ke dalam pondok tua itu. Seorang wanita tengah memasak sesuatu dengan dikelilingi tiga anaknya yang kurus dan tampak compang-camping. Mereka menangis dan merenyek. Sementara wanita itu sibuk membujuk mereka untuk diam. Tak tahan, Umar mengetuk pintu. Assalamualaikum Assalamualaikum Alaikumsalam Siapa kalian? Mengapa kalian datang malam-malam kemari? Maafkan aku, tapi suara rengekan anakmu membuatku ingin tahu apa yang sebetulnya terjadi dan apa yang ibu masak itu? Mereka anak-anakku Mereka kelaparan dan kedinginan Lalu apa yang ibu masak itu? Hanya air dan batu Kulakukan itu agar mereka terdiam Astagfirullah Mengapa ibu tidak mengadukan hal ini pada Khalifah Umar? Umar? Seharusnya, dialah yang datang kemari Bukannya ia tidur enak-enakan dikelilingi pengawalnya Sementara rakyatnya, kelaparan dan kedinginan Tubuh Umar bin Khotob seakan dihantam palu godam Tanpa banyak bicara, dengan air mata bercucuran Umar segera permisi dan berlari Dengan diikuti oleh pengawalnya Hanya satu yang menjadi tujuan Umar bin Khotob Baitul Mal Atau kantor kekayaan negara Pengawal! Pengawal! Buka pintu! Aku Khalifah Umar bin Khotob Belum hilang kekagetan para pengawal Baitul Mal Umar langsung menerobos masuk Dan menuju tempat penyimpanan cadangan bahan makanan Diambilnya satu karung gandum Dan beberapa liter minyak samin Hei, Aslam Ayo cepat naikkan karung ini ke punggungku Tetap, tapi Tapi Amirul Muminin Jangan biarkan kami ya Diam! Apa kamu akan memikul tanggung jawabku kelak di hari kiamat? Terhuyung-huyung Umar bin Khotob Memanggul sendiri karung gandum itu Dan ketika tiba di pondok si wanita tadi Anak-anaknya sudah tertidur Wanita itu terkejut dan terpana Ketika Umar sendirilah yang menyalakan api Mengambil air Lantas mengaduk dan memasakkan bubur gandum Dengan kuah minyak samin Bau bubur gandum yang harum menyeruak Di ruangan kumuh itu Dan tak berapa lama Roti hangat yang menggugah selera Siap untuk disantap Wajah Umar tersenyum puas Wahai ibu Sekarang Bangunkan anak-anakmu Anak-anak pun dibangunkan Mereka terkejut Namun tak lama kemudian Mereka makan dengan gembira Usai makan Anak-anak itu bermain-main Sejenak dengan Umar Dan tak lama kemudian pun Mereka kembali tertidur Dengan wajah puas Karena kenyang Umar menyaksikan itu semua Dengan tatapan haru dan bahagia Semoga Allah Membalas kebaikanmu Dengan berlipat ganda Wahai hamba Allah Seharusnya Engkau lah yang pantas menjadi halifah Bukan Umar bin Khotob itu Bersyukurlah kepada Allah Besok pagi Pergilah menemui halifah Umar Dan ambillah hak ibu Memperoleh santunan darinya Keesokan paginya Pergilah wanita itu Menemui halifah Umar bin Khotob Dan ia pun Hanya bisa terpana Karena halifah Umar bin Khotob Adalah pria yang menggendong Sendiri sekarung gandum Untuk makan anak-anaknya Telah Anda simak Kisah-kisah penggugah jiwa Di atas sajadah cinta Di persembahkan Radio Smart FM Kisah-kisah penggugah jiwa Kisah-kisah penggugah jiwa Kisah-kisah penggugah jiwa Kisah-kisah penggugah jiwa Kisah penggugah jiwa